Di sini hari ini kita akan mengadakan acara untuk event balap Indonesia CBRSD yang dihadiri oleh komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Untuk acaranya sendiri akan digelar 11 kelas. Untuk pendaftaran sendiri sampai saat ini 270 peserta untuk acaranya sendiri selain ada balapan, kita ada modifikasi kontes yang mana itu adalah untuk mereka yang tidak suka balap tapi suka modif motor-motor CBRSD. Halo pengalaman gue seru banget ya karena ini pertama kali gue nyobain riding di circuit sentul dan gue pertama tadi nyobain CBR250RR. Nah biasanya kalau gue nih badannya kan gede jadi gue selalu underestimate sama motor-motor yang di bawah 1000 cc. Kenapa? Karena secara bodinya kecil, secara performance juga biasanya gak sesuai dengan ekspektasi gue. Tapi ternyata Honda CBR250RR ini bisa matahin stigma yang ada di kepala gue. Kenapa? Karena dari mulai desain, desainnya gue tinggi. Gue pake desain motor 250 cc, ternyata fine-fine aja. Terus juga speedometernya udah modern banget. Jadi udah sangat memuaskan untuk customer. Dari segi safety, tadi gue cobain 180 km per jam, 180 km per jam, gue nge-rem sama depan, rem belakang. Gak ada masalah sama sekali dan motornya sama sekali gak geter. It means apa? Honda udah memperhatikan segi safety untuk para customer-nya. Dan terakhir adalah performance di cornering, nge-boot, belok-belok, kelak-kelak segala macem. Nah saya miliki biaya sampai sebelah di num distance kita. Buat saya sih jadi ajang silaturahmi. dan sekalian juga buat acara Fun Race anak-anak komunitas. Jadi ajang buat kita menyalurkan hobi. Hobi dari MotoGP Impact ini ya, dampak dari MotoGP larinya ke Fun Race. Kita selaku peserta, cukup senang, cukup bahagia mengikuti event ini. Tadi gue balik di kelas komentas A290cc, dan gue sekarang, Alhamdulillah, race berjalan lancar sih, Alhamdulillah, gak ada kendala apa-apa. Terima kasih telah menonton!